Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat-sahabat semua, selamat datang di channel kami Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT Dan mudah-mudahan kita semuanya diberi keberkahan dalam setiap langkah Pada kesempatan kali ini, kami akan menyajikan kisah inspiratif dari Jeff Monson Seorang juara dunia tarung bebas MMA yang menemukan cahaya Islam di Rusia Jeff Monson, yang dikenal sebagai seorang petarung tangguh di dunia MMA Membuat keputusan melanjutkan dengan memeluk Islam di Rusia Keputusan ini bukan hanya karena pencarian spiritualnya Tetapi juga karena ia menemukan kedamaian dan kebenaran dalam agama Islam Dalam video ini, kita akan mendengar kisah perjalanan Jeff Monson menuju Islam Bagaimana ia menemukan hidayah dan bagaimana keputusannya ini membawa perubahan dalam hidupnya Mari kita simak bersama kisah penuh inspirasi ini Dan lihat bagaimana iman dan keteguhan hati dapat membawa perubahan besar dalam hidup seseorang Judul Juara dunia tarung bebas MMA Jeff Monson mu'alaf di Rusia Islam adalah agama dengan pertumbuhan setercepat di dunia Petinju dan pegulat terkenal Rusia dan juga Amerika, Jeff Monson telah menjadi mu'alaf Dia masuk Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat di Moskow, Rusia Dalam video yang dibagikan di media sosial, Monson tampak membaca syahadat atau pernyataan keimanan Islam Dilansir dari About Islam, Monson adalah seniman bela diri campuran atau yang disebut dikenal dengan MMA Petinju dan Grappler Submission atau gulat kuncian Rusia kelahiran Amerika yang berkompetisi terutama di divisi kelas berat Dalam gulat kuncian dan Jiu Jitsu Brazil, Monson adalah juara dunia ADCC dua kali dan juara tinju Jiu Jitsu Brazil Dikutip dari laman The Guardian Berasal dari St. Paul, Minnesota Monson bekerja sebagai psikolog anak yang berspesialisasi dalam trauma sebelum memulai karir sebagai petarung Ia dengan cepat membuktikan dirinya sebagai salah satu grapple submission terbaik dunia Dengan memenangkan medali emas pada kejuaraan Abu Dhabi Kembet Klub tahun 1999 Dia pindah ke Rusia pada 2013 Memperoleh warga negaraan Rusia pada tahun 2018 Dan melepaskan warga negaraan Amerika Serikatnya Monson sekarang tinggal di Yufa Islam adalah agama dengan pertumbuhan tercepat di dunia Jumlah umat Islam diperkirakan akan tumbuh lebih dari dua kali lipat populasi dunia secara keseluruhan antara tahun 2015 hingga 2060 Menurut penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center Monson tidak sendiri Sebelumnya, petarung asal Amerika Serikat, Kevin Lee, juga menjadi mu'alaf pada tahun 2022 Kevin menyebut Islam sebagai agama yang penuh dengan rasa persaudaraan atau lazim dikenal sebagai ukuah Islamia Tahun lalu, Rotang Jit Muangnon juara bertahan One Championship kelas terbang Muatai juga masuk Islam Juga pesepak bola Jerman yaitu Robert Bauer juga masuk Islam Dia mengumumkan keputusan tersebut di akun Instagram resminya Sedangkan legenda MMA Royce Gracie memutuskan memeluk Islam jelang Ramadan lalu Dia mengakui terpegau dengan puasa Ramadan Meski begitu, Gracie sempat meragukan apakah dirinya sanggut menjalankan puasa Ramadan selama satu bulan Itulah sepenggal kisah dari Jeff Manson Yaitu juara dunia tarung bebas MMA Yang berhasil mendapatkan hidayah dari Allah SWT Sehingga dia mampu untuk menyatakan keislamannya di Moskow, Rusia Dari kisah perjalanan hidup Jeff Manson ini, kita dapat mengambil beberapa hikmah penting Yang pertama, hidayah Allah Hidayah adalah anugerah terbesar dari Allah SWT Keputusan Jeff Manson untuk memeluk Islam adalah bukti nyata bagaimana hidayah dapat mengubah hidup seseorang secara drastis Hikmah yang kedua yaitu terkait dengan pencarian spiritual Keputusan Jeff Manson untuk memeluk Islam menunjukkan bahwa pencarian spiritual yang tulus akan membawa seseorang pada kebenaran Islam memberikan kedamaian dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hidup yang mendalam Hikmah yang ketiga yaitu terkait dengan keberanian mengambil keputusan Tidak semua orang dapat dengan mudah mengambil suatu keputusan Namun, Jeff Manson justru menunjukkan keberanian luar biasa dengan memilih Islam Meskipun mungkin menghadapi berbagai tantangan dan tekanan Keberanian ini membawa berkah dan ketenangan dalam hidupnya Hikmah yang keempat yaitu mengenai perubahan yang positif Memeluk Islam membawa perubahan positif dalam hidup seseorang Contohnya Jeff Manson yang menemukan arah baru yang lebih baik dan bermakna dalam hidupnya Hikmah yang kelima yakni tentang kesabaran dan keikhlasan Perjalanan spiritual membutuhkan kesabaran dan keikhlasan Jeff Manson mengajarkan kita bahwa dengan kesabaran dan ikhlas Menerima hidayah Allah Kita akan mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan sejati Allahuaklam bisawaf Oke, itulah tadi Kisah inspiratif tentang Jeff Manson Yang menemukan kedamaian dan kebahagiaan di dalam Islam Semoga kisah ini memberikan kita semua Suatu pelajaran yang sangat berharga Dan dapat menginspirasi untuk selalu kuat Dalam iman dan sabar dalam menghadapi cobaan Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel kami Agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya Terima kasih telah menyaksikan Semoga Allah selalu memberikan rahmat Serta hidayahnya kepada kita semua Sampai disini Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton